Intro Meriakan tahun baru Imlek Pasal Semawis 2019 kembali digelar di kota Semarang. Ratusan but makanan serta pernak-pernik khas Imlek menjadi makdet para pengunjung dari berbagai kalangan. Seru banget gak cuma pernak-pernik aja sama kuliner yang banyak banget. Tapi disini juga banyak pertunjukan yang menghibur pengunjung dan kayaknya aku mau cari apalagi menarik apa deh. Dari sekian banyak pertunjukan yang kental dengan budaya Cina, saya justru paling tertarik menunggu pertunjukan asli Jawa Tengah yaitu Ketoprak atau Wayang Trutuk Semarang. Dengan hadirnya Ketoprak di acara ini menunjukkan betapa indahnya persatuan warga Semarang dengan ragam etnisnya. Ini nanti jadi anak-anak dari ada dua parta, nanti ada jadi satu parta di parta pelangi. Ini ceritanya tentang bagaimana Pak? Ini ceritanya adalah Damai itu Indah. Ini adalah sebagai penggambaran bagaimana para masyarakat itu mensikapi berita-berita huak yang disekan berikan. Ini sosialisinya nanti unik nih Pak. Waduh, siap Pak. Ini spesial banget. Saya berkunjung ke Pasar Sumawes ini dan saya boleh ikutan untuk terlibat langsung dalam Ketoprak di sini. Tak lama kemudian pertunjukan pun dimulai dan berlangsung seru. Saya berperan sebagai pendemo yang tak terima karena calon presiden dukungannya terkena isu hoax. Meski kesulitan memahami logat Semarangan, tapi saya terlarut dengan rius suasana hangat yang dihadirkan dari panggung. Dari atas panggung saya bisa melihat jelas bagaimana ekspresi gelak tawa pengunjung saat menikmati penampilan ini. Kalau ada Pasar Impact Sumawes, ada turutuk di sini. Saya pasti nonton. Lucu. Baik ya Mbak, sebagai juga sarana promosi event wisata di Semarang, menyambut Imlek juga sebagai bentuk rasa persatuan di Kota Semarang. Mau agama apapun, suka apapun, yang penting buyup bareng di Kota Semarang. Ya lucu, kan ini baru pertama kali lihat, tadi jalan-jalan mau beli baju Imlek buat anak ponakan, terus lihat ini kok lucu gitu. Sama itu Pak Sugeng itu lucu gitu. Iya menikmati itu. Sama ibu saya tadi. Suasana ini jelas membanggakan bagi para pemain, terutama sutradara. Mereka sadar bahwa kesenian ketoprak yang terkesan jadul ternyata masih digemari. Sebenarnya bagaimana juga di sini kan banyak komunitas Tiongwa. Tetapi mereka menyaksikan bagi laran seni truduk Semarang ini juga mereka merasa teribur, dan merasa tertarik, artinya kalau gitu kita akan optimis bahwa seni budaya tradisi Jawa ini masih ada di hati masyarakat. Wah, semoga di tahun baru ini suasana Guyup Rukun saling menghargai budaya, baik antaretnis, golongan maupun agama selalu terlihat seperti ini ya. Gongsi pacai. Udah selesai. Meskipun ngomongnya asal-asalan, gak apa-apa. Yang penting ikut berpartisipasi, mencoba, meskipun gak ahli, tapi sebenarnya mencoba, dan melestarikan budaya. Jadi yuk sama-sama kita melestarikan budaya dan menyatukan perbedaan. Salam seputri. Apsalirutno, meraporkan. Nonton! Selamat men! Selamat men! Terima kasih.